bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita masuk ke bagian berikutnya mari kita berdoa dulu ini dia bagian berikutnya selamaku dari alam lain didramatisasi dari kisah nyata ada dari R.D. Rastari mataku terbelalak ketika sebuah motor mahal berwarna merah telah terparkir di teras rumah beserta salesnya kamu pesen motor in tanya ibu matanya melotot melihatku siapa yang mau bayar untuk uang kuliahmu saja ibu sudah susah hardik ibu enggak kok bu aku terbata karena memang aku tak pernah memesan barang apapun apalagi motor aku cukup tahu diri siapa aku dan keluarga ku kami hanya keluarga sederhana yang untuk makan sehari-hari kadang susah selamat siang bu kami dari dealer panca motor sakti datang membawa pesanan motor metik warna merah untuk bu indri motornya sudah dibayar lunas dan nama pembelinya dirahasiakan silahkan diterima bu sales berpakaian hitam itu menyerahkan kunci motor padaku aku terkesiap begitu juga ibu ku terima kunci motor itu dengan tangan gemetar siapa sebenarnya yang sudah mengirim motor ini sementara itu bapak, ibu, nenek, dan juga paman berdecak kagum begitu melihat motor mahal yang sekarang terparkir di ruangan tengah tangan bapak tak hentinya mengelus motor baru yang mengkilap itu motor merah dengan merek terkenal dan yang ku tahu di daerahku baru dua orang yang punya yaitu anak kepala desa dan ibu lurahnya karena memang motor itu terbilang amat mahal dan tak semua orang bisa memilikinya luar biasa kira-kira siapa ya yang kirim bapak mengeringitkan dahi kamu bukan jual diri kan in tiba-tiba pamanku nyeletuk membuat hatiku terasa terbakar karena ucapannya hei paman jangan sembarangan uduh dong aku menyehut marah iya tak mungkin indri jual diri iya anak baik ibu menimpali matanya melotot ke arah pamanku iya bu tak mungkin aku melodai kepercayaan ibu indri juga takut dosa bu indri berani bersumpah tidak tahu siapa yang kirim bu aku mulai menitikan air mata tak terima dituduh macam-macam ya sudah kamu tidur aja dulu biar tenang pikiranmu bapak melerai perdebatan diantara kami dengan masih menyisakan sakit hati akibat tuduhan tak berdasar itu aku kemudian masuk ke dalam kamar dan kembali beristirahat hingga tak lama aku benar-benar terlelap pluk kurasakan sesuatu seperti menempel di hidungku wanginya amat harum seperti wangi bunga mawar perlahan ku buka mata benar ada setangkai bunga mawar di sampingku saat ini netraku tiba-tiba membesar melihat pemandangan di sekitarku dimana aku aku langsung bangkit dan duduk aku bukan di atas kasur tapi berada di sofa panjang di atas gedung bisa terlihat betapa indahnya pemandangan kota di atas ini gemerlap lampu warna-warni di setiap tempat pemandangannya sangat mirip kota-kota metropolitan di luar negeri sungguh menakjubkan sudah bangun in? suara yang sangat aku hafal itu kini berbisik di telingaku seketika aku menoleh dan menatapnya takjub bimah pemuda tampan yang beberapa hari ini selalu datang kepadaku kali ini ia memakai baju kemeja hitam dengan kancing yang sengaja terbuka di bawah dada memamerkan lekak-lekuk sisi maskulinnya ia menangkupkan kedua tangannya di wajahku matanya yang biru bak air laut menatap dalam kemataku lekat senyuman indahnya membuat hatiku tergetar ia begitu dekat hatiku seketika terpikat dari nafasnya terhembus wangi betapa indahnya pemadangan di depan mataku saat ini andai saja dunia kita tak berbedain aku ingin sekali mempersuntingmu menjadi istriku secepatnya lirih kata itu dia ucapkan tapi sayangnya dimensi kita yang berbeda ini menjadi jurang pemisah diantara kita ia melepas tangkupan tangannya ia beranjak menjauhiku dan menatap jauh keluar sana aku kemudian berdiri dan berjalan mendekatinya aku tak tahu apa yang ku rasa dan apa yang aku inginkan yang ku tahu kini aku tak ingin jauh darinya pesona bima memang amat dahsyat tanganku melingkar di pinggangnya dan tubuhku serta wajahku melekat dari belakang aku memeluknya erat ku ingin dia merasakan betapa kencangnya jantungku berdebar untuknya ia sempat tersentak namun detik berikutnya ia menggenggam erat tanganku dan berbalik menghadap diriku ia merunduk dan tangannya menyentuh daguku aku menatap matanya lekat semakin lama wajahnya mendekat dan satu kecupan mendarat di bibirku seumur hidup aku tak pernah merasakan kecupan sedahsyat itu di bawah temaram lampu dan gemerlap lampu warna-warni bima menyatakan cintanya padaku aku bagaikan berada di awam bima terima kasih sudah memilikku indri indri seseorang menggunjang keras tubuhku terpaksa aku membuka mata samar ku lihat seorang di hadapan ku picingkan mata mataku mengedar ke segala ruangan dimana bima indri nyariin apa sih ah enggak kamu ngapain disini seri aku sempat heran juga kenapa seri bisa berada disini di kamarku kamar berarti aku tadi cuma mimpi ah aku mengelah nafas panjang ternyata yang ku alami barusan hanya mimpi kecupan itu eh kamu kenapa sih in aneh banget deh protesri yang melihatku berubah murung aku mimpi kak bima sri sahutku aku termenung sesaat rasanya jika itu mimpi tak ingin segera terbangun mimpi yang amat indah terasa amat nyata kamu jangan mikirin bima lagi jelas dia bukan manusia kalau dia manusia dia pasti datang mengunjungi kita seri mengeluh selembut pundaku kamu tak tahu siapa bima dia manusia biasa sama seperti kita tukasku aku tak terima bima dijelek-jelekan sahabatku ini ya terserah dirimu ajain aku cuma khawatir padamu seminggu kamu hilang dan setelah kamu hilang rena tiba-tiba bangun dan sadar aku heran apa ini ada hubungannya dengan kepergianmu cecar sri ia menatapku bingung sejenak terdiam dan berpikir apa aku jujur saja kepada sri iya aku kembali ke dalam hutan untuk mengembalikan barang yang dicuri rena ku tetap dalam mata sri sembari berbisik rena mencuri tas blended yang harganya fantastis dan itu punya seorang pejabat disana ternyata tempat kita kemarin tinggal bukan tempat sembarangan penuh hal mistis serius agila juga rena ini untung dia gak mati maki sri kesal udahlah gak usah diperpanjang sahutku malas in aku yakin jika kemarin itu kita masuk ke dunia gaib perasaan baru dua hari kan tapi ternyata sebulan kita hilang seri berspekulasi iya aku tak menampik hal itu tapi kehidupan mereka sama seperti kita aku bisa pastikan jika mereka manusia biasa jawabku yakin kamu jangan percayain bisa jadi itu tipu muslihat mereka saja seri bergumam tak percaya aku bisa pastikan itu karena aku tahu dan pernah dibawa ke kota mereka aku bersikuku apa kau tak melihat kanehan pada mereka in lagi-lagi sri seperti meragukan ucapanku tidak mereka sama saja seperti kita kata nenek di hutan waktu kita kesasar itu ada kota gaib yang tak kasat mata kota yang amat indah dan menakjubkan papar sri kota itu terletak di atas gunung dan sangat modern lanjut sri hehehe mana ada kota di tengah hutan apalagi di gunung ejekku kepada sri aku kemarin diajak ke kota sama kak bima asli keren banget pujiku dimana in uentira sahutku uentira ga mungkin sri melotot melihatku bibirnya gemetar mendengar kata uentira iya uentira aku balas melotot supaya sri percaya ucapanku ga mungkin nama kota itu adalah nama yang disebut nenek aku rasa ini bukan kebetulan sri beranjak dari duduknya besok aku jembut kita ketemu dengan nenekku aku yakin ada yang tidak beres denganmu tita sri sembari melenggang pergi ia hanya melambaikan tangan dan mengucap salam sampai ia hilang dari pandangan aku tak mengerti sedikitpun apa yang ia ucapkan sri mungkin cuma iri denganku karena aku yang diajak pergi dengan kak bima dan bukan dia batinku di sisi lain salam walaikum ucap kami serentak begitu masuk ke dalam rumah panggung tempat sri tinggal walaikum salam suara yang terdengar parau menyahut dari dalam nambak jelas seorang wanita tua sedang duduk menjahit di ruang tengah ia tersenyum melihat kedatangan kami dan menyuruhku duduk di hadapannya matanya yang dominan putih menatapku tajam dengan bibir gemetar ia berucap seseorang sedang mengikutimu dan ia sangat mencintaimu aku terpaku mendengar ucapan nenek seseorang mengikutiku siapa dia mencintaiku siapa yang dimaksud nenek apa dia nenek menatapku lekat ia menyentuh tanganku dan menutup matanya lekat keningnya mengkerut seperti sedang berpikir keras ia melenguh panjang nak nenek nyasri membuka mata dan menatapku sendu seseorang itu jatuh cinta padamu dan kurasa kamu pun mencintainya namun cinta kalian sulit untuk bersatu karena dimensi yang berbeda antara kamu dan dia ucapnya lembut dimensi apa itu maksudnya bimah hatiku langsung tertuju padanya kamu harus segera menjauhinya nak atau kamu akan masuk ke dunianya seperti seperti apa nek aku dan seri serentak bertanya seperti nenek dulu yang hampir saja terjebak di sana kota uentira nenek sempat hampir dinikahi penduduk sana pemuda tampan dan sangat mempesona nenek bicara sambil senyum senyum seperti mengingat hal bahagia pasti yang dimaksud nenek itu bimah seri tiba tiba nyeletuk mataku melotot kenapa tiba tiba sering ngomongin kak bimah meskipun aku juga merasa ada yang aneh dengan dirinya siapapun yang dekat denganmu saat ini berhati hatilah karena bisa saja dia inginkan dirimu dan cintamu kamu bisa saja dalam bahaya karena jika sudah terikat kamu takkan bisa lepas dan takkan bisa kembali ke dunia kita ini ucap nenek serius aku hanya terdiam bingung mau jawab apa karena terus terang sampai saat ini bimah tidak pernah berbuat buruk padaku dan ia pun belum berucap apapun namun kata-kata nenek hari ini benar-benar membuka mataku cukup takut jika itu terjadi kepada diriku di sisi lain dari balik pohon dua mata biru dengan seringai di bibirnya menatap seorang wanita ya wanita itu indri yang saat ini baru saja keluar dan berbincang dengan nenek seri ia berpamitan dan sekarang duduk di boncengan motor temannya seri sosok di balik pohon itu dengan sigap melesat mendekati nenek yang saat itu hendak menutup pintu saat seri dan indri sudah pergi dari rumahnya nek sahutnya seketika nenek menoleh sedari tadi ia sudah tahu jika ada sepasang mata yang selalu memperhatikan gerak-gerik indri kamu pasti penduduk kuentira kan mau apa kamu menemuiku selidik nenek sebelumnya saya mohon maaf nek saya memang jatuh cinta padanya lelaki itu dengan sopan menjawab pertanyaan nenek bukankah kau tahu dunia kami berbeda dengan duniamu carilah yang sebangsa denganmu hardik nenek nenek aku tahu persis cerita tentangmu wajahmu pernah masuk ke dalam berita di kotak dahulu bukankah nenek hampir saja menikah dengan anak dari raja kami kenapa nenek malah pergi lelaki itu balik bertanya karena aku tahu disana hanya sementara beruntung orang tua aku membuat diriku sadar itulah kenapa aku tak ingin indri seperti diriku dulu tegas nenek mata pemuda itu berubah merah dan dari punggungnya kelebatan saya berwarna hitam mengepak keras jangan coba-coba mengganggu hubungan kami jika tak ingin nyawa kalian dalam bahaya ancam pemuda itu tubuhnya kini mulai melayang diikuti kepakan sayap yang amat kuat hingga membuat depu dan daun-daun kering seketika berterbangan nenek memicinkan matanya tubuhnya gemetaran menahan ngeri yang tak tertahankan pemuda yang tampan itu berubah menjadi mengerikan karena amarah nenek hanya terdiam mematung sampai akhirnya pemuda itu hilang di tengah gelapnya malam sementara itu indri melangkah gontai masuk ke dalam kamarnya tubuhnya ia banting keras ke atas kasur matanya berair karena sejak tadi di perjalanan pulang serita hentinya memberi sugesti untuk menjauhi bima walaupun antara indri dan bima belum ada ucapan saling cinta tapi indri tak mampu menyembunyikan rasa cinta yang kini mulai tumbuh di hatinya pesona bima tatapan mata bima ah entahlah indri merasa sudah tergila-gila padanya tok 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 indri menajamkan telinganya suara itu berasal dari jendela kamarnya tok 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 lagi suara itu terdengar lebih keras dari sebelumnya sedikit penasaran indri bangkit dari tidurnya dan berjalan perlahan menuju jendela kamarnya suara jantung indri berdekup cepat sedikit terpejam indri perlahan membuka tira jendela dan serat tak ada suara perlahan pula indri membuka matanya netranya menatap sosok tampan berdiri tegak di luar jendelanya terlalu tampan hingga di bawah temaram lampu pun wajahnya masih bercahaya dan itu apa sayap dia bersayap bima lidah indri rasanya kaku karena tak percaya ada bima di hadapannya kriat indri segera membuka jendela kamarnya bima pun perlahan mendekat ia mengelus rambut indri pelan ada getaran aneh yang indri rasakan matanya terpejam perlahan seolah ia tak ingin momen ini berakhir kau mau ikut denganku in akan kutunjukkan betapa indahnya suasana malam di atas langit bima mengelurukan tangannya indri terdiam pikirannya mencerna ucapan neneknya seritagi iya bima bukan orang biasa dan malam ini bima menunjukkan jati dirinya ia nambak berbeda dengan sayap yang kini ada di belakangnya kenapain kau takut padaku bima menuduk lesu aku sirat keraguan terpancar di wajah indri yang cantik ia berada di jurang pilihan bertahan atau pergi tatapan dari bola mata biru bak air laut itu membawa indri pada keraguan yang mendalam haruskah ia terbuai bujuk rayuan pemuda tampan dari dimensi berbeda ini indri lagi pria tampan itu seolah enggan begitu saja pergi melepas cinta yang sejatinya sudah ia genggam keyakinan akan sosok wanita diadapannya ini membunuh prasangka buruk yang mungkin mereka temui di kemudian hari nanti indri ucapannya kali ini menyadarkan indri dari lamunan yang panjang bola mata hitamnya menatap tajam lelaki diadapannya untuk sesaat indri mundur beberapa senti kebelakang ia menatap takut pemuda yang masih mengururkan tangannya itu sayapnya yang terbentang kini menutup dengan sempurna kamu sebenarnya siapa kak bima mengapa kamu punya sayap akhirnya kata itu terucap dari bibir mungil indri aku aku tak bisa menjelaskan siapa diriku untuk saat ini tapi percayalah indri aku tak mungkin menyakitimu bibir bima bergetar ia tak menyangka indri bisa meragukan dirinya aku tak ingin ikut denganmu kau kau pasti ingin berbuat buruk padaku kan indri menolak tegas ajakan bima ayolah indri aku hanya ingin kamu bahagia burat kesedihan muncul di wajah bima hatinya sakit melihat penolakan indri wanita yang sudah membuatnya jatuh cinta pergi pergi hardik indri matanya mulai berkaca-kaca saat ini indri memilih menjauh dari bima ia tak ingin lepas dari keluarganya baiklah aku pergi maaf aku telah membuatmu tak nyaman bima memilih menurunkan tangannya dan berbalik ia berjalan pelan menjauhi indri pujaan hatinya pelan sayap kokohnya terbentang dan mengepak kencang ia melesat terbang meninggalkan indri seorang diri di dalam kamar hatinya sakit dan perih indri terduduk di pinggir ranjangnya bulir bening menganak sungai di pelupuk matanya pipinya basah ia sesenggukan menyesal ia menyesal menolak ajakan bima dalam lubuk hatinya ia amat yakin bima tak mungkin menyakitinya bima aku mencintaimu rirehnya sementara itu di tempat lain silva kau serius ingin menculik manusia itu daren mengeringitkan day seolah tak percaya adiknya memang sedang terbakar cemburu tapi ia tak menyangka ia punya ide sejahat itu yah beberapa pesuruku sedang menuju rumahnya aku ingin malam ini juga ia dibawa ke gedung terketuk itu hingga mati membusuk di sana bibir silva tertarik ke atas mengulas senyum jahat khas wanita antagonis pada umumnya tapi dia tak punya salah padamu hanya karena bima tak lagi mencintaimu korela melenyapkan nyawa manusia tak berdosa daren berusaha menghalangi niacat adiknya dia bersalah siapa suruh mencuri calon suamiku silva tetap kekeh dengan niatnya tapi kakak jangan ikut campur ini urusanku mata silva membelalak marah ia membanting pintu dengan keras daren menghala nafas berkali-kali sikap keras adiknya tak mungkin bisa ia cegah pikirannya menerawang walaupun ia tak mengenal dan sama sekali belum pernah bertemu dengan indri ia tak ingin nyawa gadis itu terancam dan berniat menolong gadis itu entah bagaimana caranya terpahan angin kencang berkali-kali melambaikan tirai jendela di kamar indri hingga kain itu mengibar tak tentu arah indri mengerang pelan merenggangkan tangan dan kakinya mengucak mata sebentar untuk menghilangkan kantuknya mata mengerjak entah berapa lama ia tertidur kepalanya masih amat pusing dan matanya pun sebab akibat menangis terlalu lama indri memegangi kepalanya sebelum akhirnya ia bangun dari tempat tidurnya kakinya baru saja menyentuh lantai saat sesuatu tiba-tiba mengempas daun jendela dan indri tersentak kaget jantungnya berdegup kencang belum hilang keterkejutannya tiba-tiba lampu padam seketika dan ruangan menjadi gelap bulita hanya seberkas sinar yang memantul dari luar jendela mata indri terbeliak netranya serasa ingin keluar saat itu berpasang-pasang mata menatap tajam padanya di sekitar tempat tidurnya mata merah itu menatap tajam dengan seringayan mengerikan tubuh tinggi dengan bulu dan moncong dengan otot-otot kekar seolah siap menerkamnya indri berhungsut mundur tubuhnya gemetar hebat peluhnya mengucur deras makhluk-makhluk itu mengeram mereka menjulurkan tangan hendak menangkap indri tubuh indri kaku tak dapat bergerak matanya berair menahan ketakutan teriakan terakhir yang terdengar sebelum akhirnya indri berhasil ditangkap dan dibawa pergi entah kemana sementara itu di sisi lain lolongan serigala memekakan telinga indri indri terduduk di sudut ruangan gelap dengan seberkas sinar dari jendela yang hanya berukuran 30x30 cm cukup kecil untuk ukuran jendela rumah ya ini memang bukan rumah melainkan sebuah bangunan tua yang sudah lama tak dihuni mirip seperti menara indri dengan tubuh gemetar memeluk kakinya air matanya tumpah bekas cakaran werewolf sewaktu menculiknya masih terasa amat pedih dan menyakitkan dalam lubuk hatinya terselip penyesalan yang teramat sangat seadanya yang mau menerima jakan bima tentu saat ini ia tak akan berada di cenggraman makhluk-makhluk mengerikan yang kini menjaganya di luar menara bima seketika indri rindu hadirannya lelaki baik itu tak semestinya merasa sakit hati karena perlakuannya bima tolong aku irinya derap langkah kaki menghentak terdengar cukup nyaring di telinga indri dia mendongak berharap jika bima yang menolongnya samar indri melihat siluet bayangan tinggi ramping di hadapannya jarak mereka cukup jauh dan terhalang jeruji besi yang kokoh indri yakin itu bukan bima postur tubuh dan rambutnya yang panjang tergerai menunjukkan jika yang di hadapannya itu seorang wanita tamat riwayatmu gadis bodoh siapa suruh kau mencuri calon suamiku ia terkekeh mengejek indri yang dalam keadaan lemah tak berdaya perlahan indri bangkit dan mendekati wanita itu dengan tertati tangan dan kakinya masih terasa amat perih meski dengan terpincang indri tetap melangkah hingga kini ia bisa lebih dekat dengan wanita itu walau hanya terkena sinar yang memantul dan suasana yang remang-rebang lekak-lekuk garis wajah wanita itu jelas terlihat ia menatap indri dengan congkak apa salahku aku tak merebut siapapun indri berusaha meyakinkannya sayangnya bukan berempati wanita itu malah makin tertawa kencang aku tak habis pikir apa yang bima cari darimu wajah pun pas-pasan manusia biasa lagi bodohnya bima bima jadi yang kau maksud bima ya bima bima itu calon suamiku tapi bima tak pernah bilang ia punya seorang kekasih indri mencenggram dadanya yang terasa nyeri karena ucapan silva wanita yang kini ada di hadapan indri ia sungguh tak menyangka jika bima masih punya kekasih iya gara-gara kamu bima meninggalkanku silva meninggikan suaranya tapi aku diam aku tak butuh penjelasanmu kupastikan kau akan tewas kelaparan dan membusuk disini mawal jaga wanita ini jangan sampai dia lepas dan jangan berani-berani kalian memberinya makan wanita itu pun dengan wajah sinisnya meninggalkan indri yang kini duduk bersimpul ia terlalu lelah perutnya lapar dan tenggorokannya kering karena daga ia butuh air dan makanan sementara itu indri berusaha menaikkan kepalanya kini tubuhnya sudah sangat susah untuk digerakkan tak ada energi sedikit pun kini ia hanya bisa pasrah menerima apapun perlakuan makhluk-makhluk itu padanya heh kau masih hidup kan suara berat lelaki berbesik di dekat indri indri menajamkan matanya di hadapannya bersimpul seorang lelaki tampan dengan rambut berwarna pirang ia tersenyum manis padanya si 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 siap anda aku darren kamu jangan banyak bicara buka mulutmu aku membawakan musuh murni dan makanan cepat kau makan sebelum silva datang setidaknya kau bisa bertahan sampai bima datang menjemputmu indri berusaha membuka mulutnya dan darren menuangkan susu ke mulut indri yang kini sudah terbuka indri merasa lega ketika tenggerokannya tak lagi kering dan lepas dari dahaga perlahan indri bangkit dan duduk berhadapan dengan darren mereka masih terbisa jeruji besi terima kasih darren sama-sama aku pergi dulu ingat pesanku makanlah sebelum silva tahu aku tak ingin dia tahu jika aku datang menolongmu darren lalu bangkit dan melangkah meninggalkan indri yang kini sedang lahap menyantap makanan yang dibawa darren sekilas darren sempat menatap indri ia merasa amat kasihan kepada gadis itu hingga ia berjanji akan segera memberitahu bima agar menolongnya di sisi lain di atas bukit bima duduk mematung seorang diri sayapnya yang terbentang ia biarkan tertiup angin malam tubuhnya yang kini polos dingin sedingin hatinya ia terluka dan patah hati namun dibalik kesedihannya terselip rasa gusar yang tiba-tiba datang melanda entah kenapa ia teringat pada indri dan hatinya berkata jika saat ini indri dalam bahaya ia memfokuskan pikirannya pelunjuk kedua tangan menempel di keningnya dengan mata terpejam ia mencoba mencari keberadaan indri nihil indri tidak ditemukan ah bagaimana bisa apa kekuatanku hilang karena mencintai manusia gumamnya bima tolong aku indri kokah itu senyap tak ada jawaban sedikit pun lantas suara siapa itu apakah semilir angin malam yang membawanya hati bima terasa amat sakit seolah separuh jiwanya hilang ia amat yakin saat ini indri tak baik-baik saja yang sangat mengusik hatinya adalah kenapa kekuatannya seolah tak mampu menembus keberadaan indri bima melesat terbang kembali ke rumahnya melewati bukit dan menerjang pepohonan di bawah sinar rembulan di sisi lain kak ada darren yang menunggumu sejak tadi diana adik bima segera mendekatinya begitu melihat bima datang darren yang tahu kehadiran bima langsung berdiri dan menarik tangan bima menjauh dari diana 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 yang sadar akan kehadirannya yang mengganggu tersenyum kecut dan pergi menghindar ada apa der tumen kamu mam buang energimu untuk berbahasa basi aku punya berita penting untukmu dan ini menyangkut nyawa kekasihmu indri darren memotong ucapan bima mata bima terbeliakta mendengar nama indri dari mana darren tahu tentang indri sedangkan ia tak pernah bercerita sedikitpun tentang indri dengan siapapun apa maksudmu ren dari mana kau tahu tentang indri bersambung saya pamit ya semoga teman-teman terhibur nantikan kelanjutannya bagus juga ya di channel cadangan admin itu di lahir akhir ada tinggal listen to saja ya nanti akan langsung otomatis masuk ke channel cadangan admin terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh walhamdulillah selamat menikmati